Bandara Samratulagi kembali tutup operasional. BNPBRI serahkan bantuan keluarga terdampak erupsi. Ratusan pengungsi erupsi beribadah di posko pengungsian. Halo selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali lagi bersama kami berdua di Sapa Manado edisi hari ini. Di mana sejumlah informasi menarik yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Kompas TV Manado akan kami persembahkan untuk Anda. Betul sekali dan kami ingatkan juga bahwa kami hadir melalui live streaming. Anda bisa menyaksikannya di kanal Youtube dan Facebook dengan nama Kompas TV Manado. Ya kita langsung saja berikan Sapa Manado selengkapnya bersama saya Edward Siwi. Dan saya Hana Imbar inilah Sapa Manado selengkapnya. Ya kita ikuti informasi yang pertama sodara. Akibat erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Membuat Bandara Samratulangi Manado kembali tutup operasional. Hingga Senin 22 April 2024 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Operasional Bandara Samratulangi Manado masih ditutup sementara. Imbas erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Penutupan penerbangan dari dan menuju Manado diperpanjang hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, Senin 22 April hari ini. Hal ini berdasarkan Notice to Airmen atau NOTAM. Atau peringatan terbaru yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub RI. Sementara itu, GM Bandara Internasional Samratulangi Manado, Maya Damayanti mengatakan, Perpanjangan itu berdasarkan pertimbangan keselamatan. Karena melihat kondisi terkini erupsi Gunung Ruang di Tagulandang belum aman untuk penerbangan pesawat. Hingga saat ini sudah 150 pesawat dan 19 lebih penumpang yang terdampak. Oke, pasca hari keempat Gunung Rati, hasil dari tetap tes dari semalam, sebetulnya menunjukkan hasil yang positif. Tetapi hasil juga kita koordinasi dengan DNKG. Ternyata, untuk hasil dari kikrasa kelir itu, Abu Vulkanik itu masih di atas ruang udara mengandalkan sehingga pilot Mas KT belum berani untuk melakukan penerbangan. Karena memang sangat riskan, Abu Vulkanik itu masih ada di ruang udara seperti itu. Jadi, kita masih menunggu juga hasil dari DNKG. Penerbangan sampai hari keempat ini ada sekitar 150 pesawat dengan jumlah penumpang 19.089 penumpang yang terdampak. Tapi PPS, itu PPS, Rifle dan Deparca. Dari info sebelumnya bahwa bandara akan dibuka pada hari minggu lalu, namun karena masih adanya Abu Vulkanik, sehingga operasional ditutup kembali. Para penumpang yang sudah datang terpaksa harus kembali karena belum adanya penerbangan. Hingga minggu kemarin sudah hari keempat penutupan bandara Samratulangi Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Sementara itu, saudara, pasca erupsi gunung api ruang di Kepulauan Tagulan dan Kabupaten Sitaro, bandara Samratulangi Manado melakukan penyiraman debu vulkanik di runway dengan menggunakan mobil pemadam. Untuk menghilangkan debu vulkanik akibat erupsi gunung api ruang di Kepulauan Tagulan dan Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, Bandara Internasional Samratulangi Manado melakukan penyemprotan di landasan dengan menggunakan mobil pemadam. Sebanyak dua mobil pemadam diturunkan pihak bandara untuk menyiram seluruh landasan atau runway. Selain menyiram, pihak bandara juga menutup turbin pesawat agar bisa terhindar dari kerusakan mesin. Hingga saat ini sebanyak delapan pesawat yang masih terparkir di Bandar Udara Samratulangi Manado akibat ditutupnya operasional bandara. Mulai dari hari pertama terdampak, kami langsung melakukan pembersihan, terutama di sisi udara yang terkait alur penerbangan, yaitu di landasan, di taxiway dan apron, kami setiap hari melakukan penyemprotan runway taxiway apron agar bersih dari debu-debu sultani. Jadi kami lakukan mulai dari tanggal 17, kemudian 18, 19, 20, dan 21 sampai dengan hari ini. Itu kami terus lakukan dan syukur Alhamdulillah juga pada siang hari ini juga turun hujan sehingga itu membantu Bandara Samratulangi Manado agar menghilangkan debu hukumnya. Hingga saat ini penutupan operasional Bandara Samratulangi sudah memasuki hari keempat dan rencananya akan dibuka pada hari Senin 22 April pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Ya kita beralih ke Sitaro Saudara Ratusan Pengungsi Erupsi Gunung Ruang yang menempati posko pengungsian Gereja Siloam Desa Apengsela husuk mengikuti ibadah bersama pada minggu pagi. Suasana haru sempat terlihat saat jemaat bernyanyi dengan tuntunan pendeta dari atas membar gereja. Suasana haru tercipta saat pendeta bersama Ratusan Pengungsi Erupsi Gunung Ruang beribadah bersama di Gedung Gereja Siloam Desa Apengsela yang memang dijadikan posko pengungsian sementara sejak Erupsi Gunung Ruang pada 16 April lalu. Sejumlah jemaat terlihat menangis saat melantunkan nyanyian yang dipimpin seorang kadim dari atas mimbar. Meski beribadah di tengah keterbatasan, namun tak membuat semangat para pengungsi berkurang. Ibadah terlihat diikuti orang dewasa, lansia, dan juga anak-anak. Pejabat Bupati Sitaro Joy Oro bersama sejumlah jajaran Pemkap Sitaro pun terlihat beribadah bersama pengungsi yang tinggal sementara di Gereja Siloam ini. Erupsi Gunung Ruang diketahui telah menyebabkan pemungkiman warga di kaki Gunung Ruang, masing-masing desa Pumpente dan Laeng Patehi, mengalami kerusakan serius, termasuk bangunan sekolah dan tempat ibadah. Pemkap Sitaro terus menghitung jumlah pengungsi yang terdampak, baik dari dua desa di Pulau Ruang dan 10 desa lainnya di Pulau Tagulandang. Hingga Minggu 21 April 2024, status Gunung Ruang masih di level 4. Masa tanggap darurat berlaku hingga 29 April mendatang. Ia namanya kasingal Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya saudara, Tim Sargabungan Evakuasi Nenek berusia 89 tahun yang mengungsi di daerah perkebunan Kelurahan Bahoy, Pulau Tagulandang yang dilaporkan sakit. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi Nenek berusia 89 tahun, Lisbeth Bawwilling, di perkebunan Kelurahan Bahoy melewati Medan Sulit. Nenek terpaksa ditandu petugas karena tidak lagi bisa berjalan. Terpantau kondisi Nenek juga dalam keadaan lemas dan sakit di bagian belakang. Tim Sargabungan akhirnya berhasil mengevakuasi Nenek 89 tahun dan langsung dibawa ke pos kesehatan bencana erupsi Gunung Api Ruang. Lisbeth Bawwilling diketahui tinggal bersama sejumlah masyarakat yang lari dan mengevakuasi mandiri saat erupsi Gunung Api Ruang, Rabu 17 April lalu. Terkait masalah warga atau seorang Nenek yang kita fokuskan tadi itu informasi yang kami dapat dari kira-kira jam 11 dari pihak masyarakat dan pihak tamat kami dari masanas dengan tim yang lain langsung melaksanakan kegiatan ekopasi di daerah Kampungan Bawoi seorang Nenek ini bernama Elisabeth Elisabeth Bawwilling usianya 89 tahun dengan kondisi sakit nah setelah kami melakukan kegiatan ekopasi tadi kami langsung bawa ke pos kesehatan sementara itu sesuai informasi diterima Lisbeth Bawwilling Nenek bersia 89 tahun akan dibawa ke Manado pada hari Minggu untuk mendapat penanganan serius di rumah sakit di kota Manado Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara nah sementara itu saudara pemerintah kebupaten kepulauan Sitaro mengerahkan dua kapal milik perusahaan daerah yaitu KM Lokong Banua dan KM Lohoraung untuk membantu evakuasi dan pengiriman logistik bantuan bagi warga terdampak erupsi gunung api ruang di pulau Tegulandang sejak Kamis sore lalu hingga Jumat pagi sejumlah bantuan terus disalurkan ke pulau Tegulandang dibawa dengan menggunakan kapal laut untuk mempercepat pendistribusian pemerintah kebupaten kepulauan Sitaro mengerahkan dua kapal feri milik perusahaan daerah yaitu KM Lokong Banua dan KM Lohoraung untuk membawa keperluan warga di pulau Tegulandang pengiriman bantuan sembako, kendaraan dapur umum peralatan posko pengungsian, mesin generator dari PLN serta personel dari pemerintah maupun TNI dan Polri ikut menggunakan kapal ini tidak hanya untuk bantuan kapal ini juga diketahui berhasil membawa keluar warga dari pulau Ruang ke pulau Tegulandang beberapa jam sebelum gunung api ruang erupsi dahsyat saat ini dua kapal juga dipakai untuk mengevakuasi warga di bawah dari pulau Tegulandang ke pulau Siau serta Likupang di Minahasa Utara baik untuk terkait dengan apa, si kini buang untuk bantuan yang hari ini kita edukin untuk orang ada mesin genjet untuk laku Lohoraung Pak, selain KIP Lohoraung mungkin Bapak melihat apakah sudah ada sebelumnya pengiriman bantuan juga Pak dengan kapal ini ke pulau Tegulandang Pak saat ini juga ada lonjakan penumpang di mana pas ke erupsi gunung api ruang warga berusaha keluar dari pulau Tegulandang untuk mengevakuasi ke pulau lain yang dirasa lebih aman Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara ya Edo dan juga saudara ini sudah hari keempat ya pasca terjadinya bencana di Tegulandang dan tentunya kita harapkan semoga tidak ada erupsi lagi dari gunung ruang dan situasi akan semakin aman itu harapan kita semua ya dan buat juga warga Manado tetap harus tetap puas pada karena usahakan pakai masker ya karena agunya masih jatuh di kota Manado selalu tetap jaga keselamatan kita masing-masing dan kami masih punya sejumlah informasi menarik untuk Anda usai jeda berikut ini ya terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sapa Manado kita ke informasi berikutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia menyerahkan bantuan logistik dan uang tunai untuk operasional posko terpadu bagi Pemkap Sitaro dan ratusan warga terdampak erupsi gunung ruang hari kelima pasca erupsi gunung ruang Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Jarwansa menyerahkan bantuan di posko terpadu penanggulangan bencana erupsi gunung ruang di desa Apengsela, Pulau Tegulandang pada Sabtu Sore bantuan diterima pejabat Bupati Sitaro Joy Oro dan perwakilan pengungsi yang terdampak erupsi Bantuan yang diberikan merupakan dana siap pakai untuk operasional posko terpadu logistik untuk mendukung kebutuhan dasar pengungsi serta alat penunjang listrikan Beberapa diantaranya sembako, makanan siap saji hygiene kit, selimut, matras kasur lipat, masker, seng toilet portable, genset 4 unit light tower 4 unit tenda pengungsian 5 set tenda keluarga 100 set velvet 50 unit survival kit pengungsi dan paku seng Bantuan ini awalnya akan diserahkan langsung Kepala BNPB Republik Indonesia Legend Ennis Waryanto kepada Pemkap Sitaro Sayangnya, bantuan ini sempat tertahan pengirimannya akibat penutupan sementara operasional Bandara Samratulangi imbas erupsi gunung ruang Bantuan seberat 29 ton ini akhirnya dikirim dari Jakarta melalui Bandara Gorontalo untuk dikirimkan melalui jalur darat dan berlanjut menggunakan transportasi laut menuju Pulau Tegulandang Tadi kami sudah menyerahkan secara simbolis logistik dan peralatan di samping juga ada bantuan biaya operasional sementara kami sampaikan bahwa sebenarnya kita sudah hadir bersama disini sejak awal kejadian di hari Kamis namun karena memang faktor transportasi sehingga logistik peralatan kita hari ini semua sudah dalam perjalanan menuju Tagulandang ada pun liciannya tadi itu kita akan disampaikan kita akan bantu tenda pengungsi sebanyak 5 set kemudian tenda keluarga ada 100 unit kemudian kita juga bantu light tower 4 unit geng set 4 unit sembako ada 300 paket kemudian makanan siap saji 300 paket supaya agar semua warga yang terdampak itu mendapatkan bantuan oleh karena itu memang kami harapkan ini kolaborasi dari pemerintah kamatan khususnya kepala-kepala desa untuk menyampaikan data yang balik kepada kami sehingga mempercepat distribusi karena yang terperseskan warga itu kan ada di kepala desa atau kelurah jadi kami berharap tadi jika sudah rapat itu kami beri tanggung jawab kepada kepala desa kelurah untuk menyampaikan data kepada kami sehingga mempercepat distribusi dari pantauan Kompas TV di hari kelima pasca erupsi gunung ruang stok logistik terutama untuk kebutuhan bahan dasar pengungsi sempat menipis terdapat bantuan yang sedang dikirimkan berbagai pihak namun sedikit terkendala karena sebagian besar harus dikirimkan dari kota Manado ataupun kota Bitung menggunakan jalur transportasi laut yang namanya kesinggal Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara ya sementara itu saudara pasca erupsi gunung ruang di Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro pada hari Rabu lalu bantuan terus mengalir dari sejumlah pihak salah satunya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menggalang bantuan lewat posko bantuan bencana bantuan berupa sembako, air minum, kemasan, obat-obatan, mie instan, matras hingga pakaian layak pakai dan selimut berhasil digalang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam posko bantuan bencana yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini posko bantuan yang dibuka sejak hari Kamis kemarin ini menggalang bantuan dari perangkat daerah Pemprov Sulut sejumlah instansi, pihak swasta, bahkan dari pihak perorangan yang tergerak memberikan bantuan bagi para korban bencana erupsi gunung ruang Tagulandang hal yang menarik dari gelaran posko bantuan ini seorang cleaning service di kantor Gubernur Sulut terlihat juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi para korban bencana di Tagulandang Harry tergerak untuk membantu meski dirinya juga hidup berkecukupan kami memberikan bantuan secara pribadi dan itu anak-anak dan orang dewasa bantuan yang Bapak berikan apa itu? pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa Pak, ini Pak, cara mungkin ini ada beberapa dari ini atau cuma Bapak sendiri? atau mungkin ada teman-teman yang kumpul sama-sama inisiatif untuk? kakarun itu itu yang ada di dalam pribadi oh, cuma pribadi ya? cuma Bapak pribadi sementara itu seluruh bantuan yang terkumpul akan segera disalurkan ke lokasi bencana pada hari Sabtu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membuka posko sudah sejak dari kemarin, hari Kamis jadi yang memberikan bantuan untuk sampai dengan saat ini itu dari perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemudian ada beberapa dari BUMN juga dari swasta dan dari pihak gereja sampai dengan jam sekarang jadi untuk bantuan tentunya yang sangat perlu sangat diperlukan oleh masyarakat kongsi antara lain sembako, kemudian obat-obatan matras, kasur, totikar kemudian air mineral sebelumnya Pemprov Sulut juga telah mengirimkan bantuan tanggap cepat berupa sembako dan air kemasan kepada para korban sejak hari Rabu lalu lewat kapal laut Basarnas dan KRI yang disiapkan selain itu Pemprov akan membuka dapur umum bersamaan dengan penyerahan bantuan di lokasi bencana ya saudara peduli korban letusan gunung ruang Sitaro, Sulawesi Utara puluhan relawan palang merah Indonesia di kota-kota Mubagu turun ke jalan dan melakukan aksi penggalangan dana bermodalkan kardus bekas puluhan relawan palang merah Indonesia di kota-kota Mubagu, Sulawesi Utara melakukan aksi penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap korban letusan gunung ruang di Sitaro aksi galang dana yang digelar di Simpang 4 Lampu Merah Kelurahan Mogolaing mendapat respon positif dari para pengendara yang melintas dengan turut berpartisipasi memberikan bantuan sesuai rencana dana yang terkumpul akan dibelikan kebutuhan pokok para korban serta keperluan bayi dan akan dikumpulkan di palang merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya akan didistribusikan langsung kepada para korban kami dari palang merah Indonesia ke toko-toko Mubagu untuk mengumpulkan bantuan-bantuan dari masyarakat kota-kota Mubagu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah rencana erupsi gunung ruang yang ada di Kabupaten Sitaro baik dari semako pakaian bekas yang layak pakai tentunya kami akan tambung semua dan rencananya akan dibawa langsung ke Manado diserahkan ke palang merah Indonesia di tingkatan Provinsi Sulawesi Utara aksi penggalangan dana ini akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga kebutuhan para korban terpenuhi Rahman Rahim Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara ya itu tadi ya informasi yang berhasil diri himpun redaksi Kompas TV Manado dimana memberitakan update-update tentang erupsi gunung ruang dan kelihatan memang saat ini sudah mulai membaik tidak ada lagi letusan kita berharap seperti itu terus ya betul sekali dan tentunya kita juga masih terus mengharapkan bantuan dari masyarakat Sulawesi Utara ya jika ingin membantu sekarang sudah dibuka banyak donasi dan terus kita harus mengupayakan agar semua warga disana juga tetap mendapatkan bantuan yang sebaik mungkin betul sekali Hana dan kita masih lanjut ini masih ada info pengetahuan dalam bentuk Viti untuk Anda ini dia kita simak bersama selamat menikmati 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 baik